Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin Dodo Podcast akan membahas tentang proyek gigantifikasi serta ilmuwan paling jenius dalam dunia One Piece. Setelah Mimin Dodo Podcast membaca ulang komik One Piece, ternyata Mimin Dodo Podcast menemukan sebuah hal tentang Dr. Vega Peng yang sepertinya menarik untuk dibahas dalam video ini. Biarpun karakter yang satu ini belum pernah dimunculkan dalam cerita One Piece, tetapi kita sudah diperlihatkan beberapa penemuan-penemuan yang telah dia ciptakan. Seperti membuat Borgol Batu Laut yang mampu membuat para pengguna buah iblis tidak bisa memakai kekuatannya. Lalu melapisi bagian bawah kapal angkatan laut agar bisa melewati Calm Belt dengan mudah dan tidak terdeteksi oleh monster laut yang berada di sekitarnya. Lalu yang paling fenomenal adalah pembuatan senjata manusia bernama Pacifista, yang kita semua pasti tahu bahwa bahan bakunya setara dengan satu kapal perang. Dan karya-karyanya tersebut dianggap melampaui pencapaian manusia selama 500 tahun dari teknologi yang ada saat ini di dunia One Piece. Bisa dibayangkan betapa jeniusnya ilmuwan yang satu ini. Belum lagi penemuan-penemuannya di masa muda seperti membuat berbagai macam hewan saiborg dan mesin penghangat raksasa yang ada di Pulau Karakuri tempat kelahirannya. Dan saat ini dia sudah tua sekaligus bekerja untuk pihak pemerintah dunia. Di antara begitu banyak penelitian yang pernah dilakukan oleh Dr. Vegapang, ada satu penelitian yang menarik perhatian Mimin Dodo Podcast, apalagi kalau bukan gigantifikasi. Yap, proyek gigantifikasi adalah sebuah proyek pembuatan manusia raksasa yang sudah dilakukan pemerintah dunia selama ratusan tahun. Tetapi hingga saat ini pihak pemerintah dunia masih belum berhasil untuk melakukannya, hingga penelitian ini dianggap telah gagal. Lalu apa menariknya? Pada chapter 660, saat itu di Ark Panghazard kita melihat Nami dan Chopper yang memasuki sebuah ruangan yang gelap sekaligus dingin. Dan ternyata di ruangan tersebut terdapat banyak orang-orang yang berukuran raksasa dengan kostum tahanan yang sedang membeku atau dibekukan. Kemungkinan besar mereka dibekukan untuk satu tujuan, yaitu untuk masa depan. Sama seperti yang pernah Mimin Dodo Porgas bahas pada video sebelumnya yang berjudul Membeku Untuk Masa Depan. Tetapi kali ini fungsinya sudah jelas, yaitu menunggu sebuah penemuan atau teknologi yang pas untuk memaksimalkan potensi yang ada. Dan kuat dugaan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dijadikan kelinci percobaan oleh pihak pemerintah dunia pada proyek gigantifikasi yang pernah dilakukan di Panghazard. Karena memang sebenarnya Panghazard sendiri adalah sebuah lab tempat penelitian Dr. Vegapang melakukan berbagai eksperimen sebelum akhirnya sebuah tragedi terjadi dan menghancurkan pulau tersebut. Biarpun proyek gigantifikasi dianggap telah gagal, tetapi Mimin Dodo Porgas beranggapan bahwa dahulu proyek ini pernah berhasil. Sebagai bukti pada chapter 668, kita melihat sosok siluet raksasa bertanduk ketika Lau menjelaskan tentang proyek gigantifikasi. Lalu pada chapter 655, di pintu gerbang Panghazard terdapat simbol tengkorak bertanduk layaknya Lambang Bajak Laut Ors Junior. Masih di chapter yang sama, kita juga diperlihatkan sebuah tengkorak yang bisa dibilang lebih besar daripada raksasa ketika memasuki wilayah Panghazard. Dan dengan kejeniusan dari Dr. Vegapang, pihak pemerintah dunia berniat untuk mewujudkan kembali proyek tersebut untuk dijadikan pasukan yang akan melawan pihak-pihak yang menentang pemerintah dunia. Dan pada chapter 905, Admiral Fujitora menganggap bahwa Dr. Vegapang telah membuat sesuatu yang sangat hebat. Belum jelas apa yang dibuat oleh Dr. Vegapang. Yang pasti, Admiral Fujitora menilai bahwa sesuatu yang hebat tersebut mampu untuk menggantikan peran dari Shichibukai. Oke, itu tadi pembahasan dari Mimin Dodo Porgas. Apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Mimin Dodo Porgas mengucapkan terima kasih. Ciao! Terima kasih.